Pemirsa Tim Sar masih berusaha, sudah lebih dari 9 jam untuk mengevakuasi korban yang tertimbun longsor di underpass Jalan Parimeter Selatan yang menghubungkan Kota Tangerang dan Bandara Soekarno-Hatta. Tim Sar menurunkan tim ahli hingga alat berat dalam proses evakuasi korban. Selama proses evakuasi berlangsung, petugas terus membangun komunikasi dengan dua korban yang tertimbun material longsor. Proses evakuasi korban terus dilakukan tim gabungan dengan menggunakan alat bantu ekskavator. Petugas mengalami kesulitan selama proses evakuasi berlangsung karena beratnya beton penyangga tanah yang rubuh menimpa mobil korban. Berat beton diperkirakan mencapai 50 ton dengan panjang mencapai 30 meter. Sebanyak tiga ekskavator dikerahkan ke lokasi longsor dan selain itu tiga ambulan masih disiagakan di sekitar Jalan Parimeter Selatan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kendalanya saat ini kita tidak mampu mengangkat konkrit yang rubuh sepanjang itu dengan timbunan tanah. Dan upaya yang dilaksanakan saat ini masih bisa lihat di lokasi bahwa timbunan tanah sudah kita kais, sudah kita kais sehingga beban dari topangan beton itu sendiri sudah rada ringan baru sling sudah kita buat hole antara konkrit yang satu di ujung konkrit dengan ujung konkrit yang satu. Kita masukkan sling dengan upaya tadi kita coba angkat. Ini masih belum bisa terkait.